Intro Dam Rontu merupakan dam terbesar yang ada di kota Bima Dam yang dirismikan puluhan tahun silam ini menjadi sumber utama kebutuhan air untuk 200 hektare lebih lahan persawahan yang berada di 6 kelurahan yaitu Rabangudu, Rontu, Panggi, Sabinae, Sedia, dan Mande Kota Bima Namun 10 tahun terakhir para petani mengeluhkan berbagai persoalan seperti kurangnya debit air baik di musim penghujan terlebih lagi di musim kemarau Forum pengurangan resiko bencana PRB Kota Bima yang menerima keluhan itu langsung melakukan tinjauan di lokasi Forum PRB menerima laporan petani bahwa di berbagai sisi dam terdapat kebocoran hingga ke bagian dasar Untuk memastikan itu, Forum PRB menurunkan tim penyelam profesional untuk melihat kondisi di bawah air Kebocoran itu sangat parah di dalam dasar itu untuk berdalaman secara vertikal itu lumayan bisa mengobatkan jebolan tangan Selain kebocoran di dasar dam, bagian atas dam yang merupakan bagian penampung air telah terjadi sedimentasi yang cukup tinggi sehingga air tidak bisa ditampung dalam jumlah yang banyak Selain permasalahan fisik dam, masalah lain juga yaitu tidak adanya penjaga pintu dam yang mengatur aliran air sungai ke persawahan warga Sejak kapan tinggal di sini Bapak? 14 tahun 14 tahun? Ya, sampai sekarang Pemerintah kota yang angkat jadi pegawai penjaga dam? Ya, dulu Dulu ya? 11 Belum pernah ada SK? Belum ada Untuk pekerjaan ini ya? Kalau honor? Karena dulu waktunya honor di Masjidur memang ada Setelah itu tidak ada Tidak ada lagi ya? Oh gila ya? Jadi tidak ada anggaran juga untuk bersih-bersih dam Tidak ada lagi ya? Tidak pernah ada pegawai atau pejabat pemerintah yang datang melihat? Tidak pernah ada ya? Apa keinginan kita? Kalau keinginan saya itu Ya Bagaimana misalnya gitu? Dapatkan sebaik Bagaimana misalnya? Bisa leteraan ya? Bagaimana misalnya? Bisa mengurus Mendapati masalah itu Para petani di enam kelurahan ini berharap Adanya perbaikan dari pemerintah Bahwa lumpur yang ada ini sangat berbiasa, banyak sekali sehingga mempengaruhi daripada penampungan atau saluran-saluran air yang ada di dalam dunia ini. Karena itu, harapan kami secara maksimal, mohon kepada pemerintah tersebut yang terkait dalam hal ini, mohon diperhatikan, diperbaiki, agar kiranya bisa kita manfaatkan secara maksimal. Senada dengan para petani, pemerhati pertanian juga berharap hal ini bisa menjadi perhatian pemerintah. Karena lahan pertanian di Kota Bima khususnya yang dialeri Sungai Damronto ini masih eksis. Dalam konteks ini, saya melihatnya di daerah sekitar Damronto, misil sampai ke wilayah Saminae, itu mayoritas di sini adalah petani, dan hal itu didukung oleh ketersediaan lahan yang sampai saat ini masih eksis, karya lahan pertanian. Nah, beberapa tahun belakang ini, ini sedikit ada problem ketersediaan jadangan air di sini, masalah pertanian itu sendiri. Nah, kalau ini sebenarnya potret persoalan ini, kita tidak segera selesaikan, itu akan berdampak kepada eksistensi petani itu sendiri. Selain berfungsi sebagai penampung air untuk irigasi, Damronto ini sangat berfungsi sebagai proses filtrasi air tanah. Nah, fungsi Damronto ini salah satunya itu. Jadi tidak hanya berfungsi sebagai penahan air permukaan yang berguna untuk pengairan, pertanian, tapi juga untuk mengisi kembali air tanah yang sudah kita amat. Karena apa? Apa sih fungsinya kita menjaga air tanah? Kalau kita mengambil terus air tanah, tanpa melakukan supaya konservasi, maka lama-kelamaan air tanah ini akan ada. Upayanya adalah dengan menjaga damronto ini agar tetap efeksi. Ketua Umum Forum PRB yang juga wakil Ketua DPRD Kota Bima, Samsuri, akan menyampaikan harapan perapetan ini ke pemerintah eksekutif. Ada pun harapan mereka yang berkaitan dengan damronto ini. Yang pertama terjadinya kebocoran. Lalu yang kedua terjadinya penumpukan sidemen. Yang ada di atas dam. Lalu yang ketiga yang berkaitan dengan masalah tidak adanya penjaga. Penjaga dam ini. Sehingga pada saat geluhan mereka, pada saat musim hujan, datang banjir, tidak ada petugas yang menangani. Nah ini dihadirkan kami di sini. Sehingga apa yang diharapkan oleh petani tadi, Forum PRB ini akan melaksanakan rekomendasi kepada BWS maupun Pemerintah Kota dan Pemerintah Ovisi Usaha Bengarapara. Karena harapan kita ke depan, kalau petaninya buang, petaninya umur, negara juga akan kembang. Kepada BWS, kepada Pak Gubernur, agar dapat memberikan rasa cinta, rasa sayangnya kepada petani yang ada di Kota Bimu. Terima kasih. Semoga Dampontu ini kembali memberikan kehidupan bagi para petani seperti sedia kalah. Tim Liputan, Halo Bima Tim Liputan, Halo Bima Tim Liputan, Halo Bima Terima kasih.